Intro Setiap tahun industri kreatif penyaran dan media massa semakin berkembang. Pergembangan internet dan teknologi menjadi pemicu utama derasnya arus persebaran informasi dari media konvensional hingga sumber informasi dari beragam platform. Generasi milenial selah yang digadang-gadang sebagai angkatan kerja penerus generasi sebelumnya. Sebuah survei lembaga pengamat media digital asal Amerika, Universum, memaparkan urutan perusahaan di Indonesia terfavorit yang bergerak di bidang humaniora, sine kreatif, dan pendidikan. Hasilnya perusahaan media massa masuk dalam top 10 perusahaan yang diminati para pencari kerja. Menjadi profesional di dunia penyaran jelas memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, tantangan ke depan adalah era digital yang mana semua orang bisa dan mampu secara independen membuat konten siaran atau informasi dan menyiarkannya melalui platform-platform digital yang ada. Untuk itu, Kementerian Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan NET, mengadakan sebuah seminar bertajuk Becraft Learn X Broadcasting Class. Seminar ini mempertemukan mahasiswa-mahasiswi perminatan industri kreatif penyiaran, juga komunitas TV di Universitas Jabodetabek dengan para pembicara, diantaranya pembawa berita Tomi Ristanto, Deputi Bidang 3 Infrastruktur Bekrat, Hari Santosa. Hari Santosa memaparkan bagaimana mendistrek pasar dengan terobosan-terobosan baru merupakan strategi G2 untuk merauh peluang di dunia usaha dan kerja, tak terkecuali industri penyiaran. Dituntut lebih cepat dan lebih tepat, karena mereka mempunyai alternatif untuk mengecek berita, mengecek news, dan atau mengecek apapun konten di situ. Jadi pertama memang harus kredibel. Saya juga minta di dunia broadcast itu adalah menyebar konten positif dan meluruskan konten yang tidak benar. Tak hanya itu, pembawa acara entertainment news Safira Um dan Cesar berbagi tim menjadi broadcaster handal. Jangan nutup diri sama kemajuan teknologi, jangan nutup diri sama semua hal yang baru, tetap harus update dengan semua hal yang terjadi, supaya kita bisa keep up apa yang terjadi. Prepare Ourself, makanya memperbanyak networking itu salah satu fungsinya juga, kalau misalnya akhirnya bergeser dari platform konvensional ke digital, pelajari pasar, apa sih yang lagi dibutuhkan sama pasar, dan jadikan diri kita sebagai pasar juga. Apa sih yang mau kita cari ketika kita akses sebuah platform, informasi apa sih yang kita butuhin, format yang seperti apa sih, Prepare Ourself to the New Era of Digital. Harapannya, seminar ini bisa memberikan tips yang aplikatif untuk menjadi profesional di bidang media penyiaran. Terima kasih telah menonton!